Sebuah mobil milik biacukai di direk pihak Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. Mobil itu kedapatan parkir liar di Jalan Raden Fatah, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Rabu 5 April. Digutip dari tribundepok.com pada Jumbo A7 April, Kepala Seksi Pengendalian Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Mada Jodi, memberikan penjelasan. Ia menerangkan mobil biacukai di direk pihak Dishuk bersamaan dengan tiga mobil lainnya. Kepala Seksi menuturkan tindakan tegas itu merupakan tindak lanjut dari laporan aduan masyarakat. Jodi menjelaskan pihaknya tetap menetapkan biaya retribusi terhadap mobil biacukai tersebut sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2015. Biaya retribusi sebesar Rp500.000. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menegaskan Jalan Fatah Kebayoran Baru Jakarta Selatan memang merupakan kawasan yang dilarang untuk parkir. Sehingga pada saat itu pihaknya menindak tiga mobil, termasuk mobil biacukai yang kedapatan parkir di kawasan itu. Terima kasih telah menonton!